Halo teman-teman, oke kembali lagi bersama saya Dendy di channel Dendyisme Mau cari apa? Cari disini aja Oke di video sebelumnya saya sudah membahas cara membuat desain lantern light menggunakan teknik mesh di Adobe Illustrator ya Nah video kali ini kita akan membuat yang sedikit berbeda teman-teman Jadi nanti kita akan membuat template desain postingan sosial media Untuk tujuan desain tour and travel Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan like Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya karena berbagi kebaikan itu indah Nah daripada teman-teman penasaran langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke teman-teman disini saya sudah berada pada halaman Adobe Illustrator Disini saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2018 teman-teman Oke langsung saja saya akan membuat file baru Pilih file kemudian new Untuk ukuran sebenarnya bebas teman-teman yang penting square Square itu masih sama sisi Namun disini saya akan bikin ukuran 1000x1000 pixel Kemudian color mode RGB Pilih create Oke Nah kemudian teman-teman disini saya sudah siapkan bahan desain Ada color palette Seperti ini Dan ada foto Foto ini saya dapatkan dari unsplash.com Teman-teman bisa cari foto disana secara gratis ya Saya akan share foto ini ke dalam Adobe Illustrator Set Yang sana ya file yang ini ya Salah ini saya cut aja ya Control X Kemudian saya pastikan kesini Oke kemudian color palette nya juga akan saya cut Control X Pastikan disini Nah jadi kita sudah punya color palette Kita sudah punya bahan foto Yang ini saya close aja Nah pertama yang teman-teman perlu bikin adalah background ya Biar kita lihatnya enak Desainnya kita perlu bikin dari background Saya akan menggunakan rectangle tool Klik satu kali Kemudian ukurannya saya ganti menjadi seperti ukuran artboard 1000 X 1000 pixel Oke Kemudian kita center kan Seperti ini Oke Kemudian untuk warna disini saya akan menggunakan gradient teman-teman Jadi teman-teman pilih tab gradient Kalau disini teman-teman belum ada Teman-teman bisa tampilkan di Windows Pilih gradient di centang Oke Kemudian jenis gradient disini ada dua Pilih yang radial Oke warnanya saya akan ganti Ini kan putih nih Teman-teman klik disini Tekan i Kemudian Tahan shift di keyboard Pilih warna yang menjadi referensinya Misalnya yang ini Set Maka warnanya akan berubah Oke Kemudian warna yang satunya Caranya sama Saya akan gunakan yang ini Kemudian Lingkar gradientnya Ini radius gradientnya Akan saya tambah sedikit teman-teman Sambil tahan shift Kemudian yang ini akan saya geser ke atas sedikit Seperti itu Oke Kemudian berikutnya teman-teman Kita akan membuat Pattern Jadi pattern untuk mengisi background ini nantinya Caranya seperti ini Saya akan bikin kotak seperti ini Menggunakan rectangle Mungkin kurang lebih segini besarnya ya Kemudian teman-teman switch dari fill ke stroke Warnanya saya ganti jadi hitam solid yang ini Black Oke Ukurannya stroke-nya mungkin 2 ya Atau 3 Mungkin ya 2 Saya rasa lebih tepat 2 Oke Seperti ini Kemudian Saya akan copy Ctrl C Ctrl F Kemudian teman-teman rotasi Sambil menahan shift Biar presisi ya Seperti itu Mungkin saya perkecil lagi sedikit teman-teman Segini kurang lebih Kemudian Di sini akan saya tambahin garis Menggunakan pen tool Sokatnya P Teman-teman tarik aja seperti ini Kemudian untuk memutuskan garis pen tool Teman-teman tahan control Kemudian klik kiri di luar Di sini juga sama Oke Kemudian teman-teman seleksi sini semua Kemudian di group Setelah itu Teman-teman pilih tab object Atau menu object Di sini ada Pattern Kemudian pilih make Nah kemudian ini akan muncul menu ini Pop up ini Kemudian teman-teman oke Nah di sini teman-teman bisa setting Jarak antar pattern Misal kalau saya tambah Nah seperti ini Maka dia akan Menambah jaraknya Tapi kalau saya kurangi Seperti ini Dia akan berkurang Nah saya ingin Jaraknya Pas seperti ini Oke Kalau sudah teman-teman pilih Done Yang di atas ini Loh patternnya mana Ada teman-teman Tenang Yang ini akan saya delete saja dulu Delete Kemudian saya akan bikin Satu Yang ini akan saya copy jadi dua ya Saya duplikat saja Set Kemudian teman-teman aktifkan fill di sini Pilih Ini tadi Patternnya sudah berada di sini teman-teman Di menu Atau tab Swatch Di sini ya Set Maka dia akan mengisi Di sini warnanya Oke Seperti itu saja teman-teman Sederhana Kemudian teman-teman bisa align to center Seperti ini Untuk mode warnanya Mungkin akan saya ganti Di sini opacity Pilih yang multiply Opacity 10% saja Set Jadi saya hanya ingin dia tipis saja Gak usah tebal-tebal Seperti itu teman-teman Kemudian kita lanjutkan Dengan menambahkan gambar kabahnya ini Jadi saya akan bikin cetakannya dulu ya Kalau saya nyebutnya cetakan Cetakannya itu seperti ini Teman-teman bikin pakai pentu Ini bentuknya bebas teman-teman Gak harus mirip seperti yang saya Contohkan Misal begini Kita bikin bentuknya Agak-agak melengkung gitu ya Oke kemudian Tutup di sini Tutup di sini Saya ganti misal warnanya biru Untuk membedakan saja teman-teman Kemudian teman-teman bisa rapikan dulu Sebelum mulai dipakai nanti cetakannya ya Biar Lebih rapi Hasilnya nanti Saya ingin dia agak sedikit tajam ke bawah Gini teman-teman Oke Nah setelah jadi cetakannya seperti ini Oke saya kasih warna putih aja ya Teman-teman tambahin Kabah ini kesini Oke saya perbesar sedikit Jadi konsep clipping mask itu Jadi kita akan menggunakan teknik clipping mask namanya Jadi teman-teman klik shape putih Kemudian tahan shift Klik fotonya Klik kanan Pilih mic clipping mask Nah jadi foto ini akan masuk ke Cetakan di depannya Seperti itu teman-teman Nah kemudian Saya ingin Membuat sejenis Apa namanya Shape lagi disini Warna emas Teman-teman bisa bikin dengan cara ini Manual aja langsung pakai pentu Teman-teman Bikin seperti ini Tidak harus mengikuti Tidak harus mengikuti bentuk Ininya tadi ya Jadi kondisional aja bentuknya Seperti ini Oke Kemudian warna Ini misal saya isi dulu dengan warna ini Nah biar kelihatan Kemudian teman-teman bisa send ke belakang Dengan menekan shortcut control shift Kurung Kurung kurawal apa ya namanya Saya lupa ya Pokoknya kurung Mungkin teman-teman bisa lihat di screen nanti shortcutnya ya Biar saya tidak banyak menjelaskan Untuk shortcutnya Oke Kemudian ini kita bisa rapikan sedikit ya Jangan terlalu ngepas Nah Sepurna teman-teman Kemudian warnanya ini belum selesai tadi ya Kita akan menggunakan gradasi lagi teman-teman Pilih gradient Kemudian yang linear Saya akan tambah satu titik warna lagi disini Jadi tiga ya Nah yang ini Akan saya isi dengan warna ini Kemudian yang kedua Akan saya isi dengan ini Dan yang ketiga Saya isi dengan ini Jadi ada tiga warna yang kita gunakan Untuk membuat shape Warnanya ini Oke sampai situ Kemudian saya akan bikin satu buah shape lagi teman-teman Seperti ini Jadi Kita akan bikin terlebih dahulu Apa namanya Shape-shape dasar pembentuk desainnya teman-teman Nah Seperti ini Kemudian teman-teman bisa putuskan disini Oke klik kemudian klik disini Kemudian klik disini Dan disini Oke Warnanya saya isi dengan putih Nah ini jadi warnanya putih ya Setelah itu saya ingin tambahan sejenis emas ini juga Di pinggirnya disini Teman-teman bisa tinggal seret aja Seperti ini Oke kemudian disini juga Kemudian teman-teman bisa Lepaskan disini ya Klik Kemudian Ini gak harus pas sampai bawah ya Sampai sini aja gak apa-apa teman-teman Nah untuk sampel warna Teman-teman langsung ambil dari sini Menggunakan eyedropper ya Langsung aja klik Terus send ke paling belakang Send ke atas satu kali Send lagi Dan lagi Jadi itu Soalnya teman-teman bisa lihat di monitor nanti ya Nah teman-teman Jadi Mungkin saya akan rapikan sedikit Biar lebih Bagus Oke Seperti itu teman-teman Mungkin kurang turun sedikit ya Saya akan turunkan semuanya ini Jadi agak ada space sedikit di atas sini Kita berikan space sedikit gitu ya Yang ini akan saya naikkan Menggunakan direct selection ya Nah seperti itu Oke ini bentuk awalnya Kemudian teman-teman bisa tambahin Bulatan disini yang nantinya akan saya Apa namanya Saya isi dengan harga Harga ceritanya harga Umrohnya gitu ya Jadi teman-teman Kan ada biaya umroh atau hajin Nah teman-teman bisa pakai biayanya disini Totalnya Total biaya ya Oke untuk warna Saya akan menggunakan warna ini tadi Menggunakan gradasi tapi ya Yang linear Kemudian ini saya ambil Saya pakai dua warna saja Yang ini Dan ini Kemudian gradasinya saya Ubah dari atas ke bawah Nah saya ingin yang atas Yang lebih gelap Kalau ini kan sekarang atas terang ya Ini teman-teman tinggal switch disini Oke jadi Kemudian teman-teman Ini copy ya Ctrl C Ctrl F Kemudian Ubah warnanya menjadi emas yang ini Klik aja Kemudian ini kan fill nih Teman-teman ubah jadi stroke Tinggal switch disini Klik Nah maka dia akan jadi stroke Kita tambah tebalnya misalnya Empat gitu ya Seperti ini Kemudian Saya copy lagi teman-teman Ctrl C Ctrl F Teman-teman berbesar seperti ini Kemudian teman-teman switch dari stroke ke fill Seperti ini Set Nah Kemudian baru kita send ke paling belakang Set Kemudian send ke depan 1 1 2 3 4 5 6 7 7 kali 7 kali send ke depan ternyata ya Seperti itu Kemudian Mungkin yang ini tadi Ini kan ada 3 berarti ya Ada 1 Ada 2 Ada 3 yang gini ya Nah yang kedua Yang garis ini tadi Akan saya ubah stroke-nya Saya akan tinggal Tinggal balikan saja disini ya Klik Nah jadi dia terkesan seperti timbul gitu ya Oke ini saya group saja Mungkin sih dapat kecil saja sedikit ya Biar tidak terlalu besar Seperti ini Nah Kemudian disini kan saya punya Di tutorial saya sebelumnya Kita sudah membuat lantern Atau seperti ini ya Ini akan saya pakai lagi Di desain ini Teman-teman tinggal pakai Untuk desainnya Teman-teman bisa download di bawah Ada linknya di deskripsi ya Ini saya copy Pastikan disini Ini untuk menambah Ilustrasi desainnya saja Teman-teman Oke Kemudian Kita geser kesini Saya perkecil lagi yang ini Jangan lupa diatur Layoutnya Biar bagus teman-teman Jadi tidak ada yang Terlalu berat Sebelah gitu ya Mungkin saya kurangi Jadi Berapa 2 mungkin ya Saya rasa 2 atau 1 1 aja Seperti itu Nah Berikutnya Saya akan tambahin Ini judul Disini teman-teman Jadi ada judulnya Kan judul Postingan Sosial medianya Oke Misal judulnya Seperti ini Saya akan bikin teks Klik dulu Di luar sini Misalnya namanya Tour Tour dan travel Gitu ya Terbesar sedikit Fontnya Saya pakai Misalnya monster 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 Extra Volt Teman-teman Bisa Disini Kemudian saya Duplika Jadi 2 Yang ini Saya ganti Jadi travel Gitu ya Sip Kemudian mungkin Saya akan Perbesar sedikit Saya kebawah Ini saya Perkecil Sedikit Ya Terlalu besar Nah Untuk yang Tour and travel Warnanya Kan saya ubah Teman-teman Caranya seperti ini Teman-teman Masuk ke tab Appearance Kalau gak ada Teman-teman Pilih Windows Disini ada Appearance Dicentang Kemudian Teman-teman Pilih yang ini Ini kan ada Add new fill Teman-teman Pilih itu Klik Kemudian Nah disini kan Ada fill Teman-teman Isi warna fill ini Menggunakan Gradasi Pilih tab Gradient Pilih yang linear Oke Sekarang udah ada Gradasi ya Nah untuk Gradasi ini Teman-teman Ubah dari atas Kebawah Ini tinggal Seret aja Set Kadi akan Dari atas kebawahan Kemudian Saya ingin Ada Strokenya juga Jadi di stroke Ini kan kosong Sekarang Teman-teman Tambahin Caranya Diklik dulu Kemudian Ambil Sample warna Menggunakan Eyedropper Pilih warna Yang ini Kalau teman-teman Lihat Ini kan ada Sejenis Stroke Sedikit Ya kecil Disini Itu untuk Menambah Kesan 3D Teman-teman Maksudnya Oke Terlalu tebal Sepertinya Saya kurangin Segini aja Kemudian Belum Selesai Saya akan Tambahkan Satu Feel Lagi Ini kan Sudah ada Stroke Sudah ada Feel Saya tambahkan Satu Feel Lagi Teman-teman Tinggal Klik Seret Ini Kebagian Sini Nah Jadi Feel Ada Dua Feel Yang kedua Yang Ini Akan Saya Ubah Ini Kan Gradasi Cuma Ada Tiga Ya Saya Tambahkan Satu Titik Lagi Klik Maka Ada Empat Kan Sekarang Kita Ubah Warnanya Yang Ini Jadi Hitam Yang Ini Jadi Hitam Juga Dan Ini Jadi Putih Dan Yang Ini Jadi Hitam Seperti Itu Belum Selesai Teman-teman Kita Modenya Menjadi Screen Jadi Di Opacity Ini Saya Ubah Jadi Screen Nah Seperti Itu Maksudnya Jadi Ada Kesan Mengkilap Nah Untuk Text Yang Di Bawah Cara Warnanya Sama Seperti Yang Di Atas Karena Sama Saya Akan Percepat Saja Nah Teman-teman Jadi Kita Sudah Selesai Membuat Headline Atau Judul Daripada Posting An Kemudian Mungkin Di bawah Saya Akan Tambah Satu Tulisan Lagi Teman-teman Misal Namanya Ini Saya Pake Bahasa Inggris Haji Dan Murah Misalnya Atau Haji Or Ini Textnya Bebas Saya Hanya Mencontohkan Saja Karena Kita Akan Bikin Template Social Media Jadi Untuk Ini Bebas Saja Teman-teman Oke Usar Sedikit Biar Dia Kelihatan Kemudian Di Atas Ini Juga Mungkin Saya Tambah Text Misalnya Islamic Islamic Tour And Travel Haji Umroh Haji Or Umroh Haji Atau Umroh Itu Ya Oke Sampai Sini Selesai Kemudian Saya Tambahin Logo Lagi Di Atas Sini Biar Tidak Terlalu Kosong Selesai Selesai Bikin Logo Menggunakan Rectangle Gini Saya Switch Dia Seperti Ini Warnanya Saya Ambil Dari Sini Selutar Ini Kan Strokenya Saya Ganti Warnanya Menggunakan Linear Hapus Ini Satu Yang Ini Akan Saya Ambil Warna Seperti Ini Ini Dan Yang Ketiga Satu Pake Warna Ini Ketobala Strokenya Saya Ganti Dua Misalnya Biar Lebih Tebal Sedikit Ya Kemudian Ini Akan Saya Rondet Kan Rondet Itu Sudut Jadi Melengkung Menggunakan Direct Selection Kemudian Ctrl C Ctrl F Rotasi Sambil Tahan Shift Ini Kemudian Teman Group Atau Ctrl J Ini Hanya Sample Aja Teman 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 Misal Saya Letak An Disini Kemudian Ada Tulisan Logonya Misalnya Saya Ambil Dari Sini Saja Kecil Sedikit Saya Ganti Jadi Logo Karena Kita Kan Akan Bikin Template Jadi Tulis Saja Logo Kemudian Disini Tagline Perkecil Saya Akan Tambah Jarak Antar Huruf Misalnya Jadi 200 Nah Jadi Seperti Itu Tengah Kemudian Logo Ini Kan Saya Group Biar Jadi Satu Objek Semuanya Jadi Ini Adalah Tempat Logonya Begitu Oke Kemudian Di bawah Sini Saya Ingin Ada Sosial Medianya Jadi Saya Sedia Sediakan Tab Disini Kecil Aja Teman Teman Warna Hitam Seperti Ini Oke Kemudian Saya Duplikat Jadi Dua Lagi Saya Perkecil Saya Ganti Dengan Warna Gold Yang Ini Jadi Ada Sejenis Penang Gold Gitu Ya Saya Ganti Jadi Radial Ini Juga Saya Ganti Jadi Radial Kemudian Saya Switch Jadi Dia Terang Di Tengah Nah Seperti itu Kemudian Teman Teman Saya Akan Tambahin Sejenis Shape Disini Kan Biasanya Ada Paket Paket Gitu Ya Kalau Haji Dan Ungroh Kita Bisa Tambahin Shape Seperti Ini Saya Bikin Menggunakan Rectangle Seperti Ini Disini Nanti Saya Akan Letakkan Disini Jadi Kita Perlu Pasin Ukurannya Jangan Terlalu Besar Ataupun Kecil Disini Oke Kemudian Saya Elipse Lingkaran Pertama Disini Lingkaran Kedua Disini Ini Teman Teman Group Kemudian Kita Line Kesini Jadi Teman Teman Klik Ini Tahan Shift Klik Ini Kemudian Pilih Line Secara Vertical Horizontal Masuk Saya Eh Vertical Benar Ini Tahan Teman Teman Klik Ayt Dulu Kemudian Klik Disini Nah Baru Dilever Vertical Itu Kemudian Teman Teman Bisa Perkit Sedikit Bikin Dia Seperti Ini Kasih Jarak Sedikit Mungkin Nah Gini Kemudian Teman Teman Klik Disini Kita Akan Menggunakan Shape Builder Disini Ada Namanya Shape Builder Teman Tahan Alt Alt Itu Fungsinya Untuk Menghapus Shape Seperti Ini Terhapus Ini Ini Juga Terhapus Dan Yang Ini Semuanya Terhapus Nah Kemudian Sudut Yang Akan Kita Buat Sedikit Melengkung Teman Teman Sebentar Saya Akan Coba Hapus Yang Ini Jadi Titik Yang Ini Kan Ada Titik Pad Namanya Ya Teman Delete Coba Ini Juga Di Delete Jadi Bentuknya Seperti Ini Baru Teman Teman Tambahin Round Jadi Melengkung Dia Kemudian Yang Ini Juga Kita Bikin Dia Sedikit Melengkung Oke Jadi Teman Kemudian Saya Akan Duplikat Ini Menjadi Dua Geser Saya Transform Reflect Pilih Yang Vertikal Oke Saya Akan Gabung Disini Set Jadi Dua Ini Gabung Ya Kemudian Yang Ini Dan Ini Akan Saya Unity Di Tab Pathfinder Ini Teman Tuan Pilih Unity Ini Unity Ya E Beres Jadi Satu Nah Kemudian Ini Akan Saya Warnai Seperti Ini Bentuknya Dia Jadi Ini Akan Saya Ubah Jadi Linear Kemudian Akan Saya Control C Control F Saya Pilih Eyedropper Sorekatnya I Kemudian Saya Ambil Sample Ini Jadi Dia Seperti Mempunyai Outline Kurangi Strokenya Jadi Tiga Misalnya Atau Dua Seperti Ini Kemudian Seperti Yang Tadi Teman Teman Bisa Offset Pad Namanya Pilih Object Pad Kemudian Offset Pad Disini Kita Coba Lima Preview Dulu Saya Rasa Delapan Cukup Delapan Aja Kemudian Di Oke Warnanya Teman Teman Pakai Ini Jadi Kalau Teman Teman Lihat Shape Ini Seolah Dia Itu 3D Seperti Itu Ya Nah Setelah Itu Baru Kita Tambahin Text Text Ini Aja Saya Ambil Misalnya Dari Sini Ya Saya Seng Paling Depan Perkecil Nah Misal Yang Ini Namanya Paket Bronze Gitu Ya Paket Bronze Sip Perkecil Lagi Kita Pilih Yang Jenis Enggak Terlalu Tebal Misalnya Semi Bolt Aja Atau Ya Bolt Gak Apa Tapi Yang Ini Kurang 0,5 Yang Terbaca Text Nya Kemudian Di bawah Sini Kita Tambahin Package Tulisan Packet Nah Teman Teman Bisa Perkecil Sedikit Letakkan Disini Oke Jadi Nah Ini Adalah Paket Pertama Teman Bisa Group Ini Ctrl Sip Kemudian Ada Paket Lainnya Teman Teman Tinggal Duplikat Saja Seperti Ini Jadi Teman Teman Klik Dulu Apa Seret Klik Kiri Seret Tahan Shift Kemudian Alt Kemudian Lepas Klik Kirinya Dilepas Seret Maka Dia Terduplikat Kemudian Berikutnya Teman Teman Tinggal Ctrl D Untuk Menduplikat Jadi Teman Teman Sudah Seperti itu Kemudian Di atas Sini Teman Teman Mungkin Bisa Tambahin Text Package Package Over Misalnya Saya akan Bikin Text Tulisannya Package Over Nah Ini Akan Saya Ubah Ini Kan Ada Jarak Huruf Ini Saya Bikin Jadi Nol Saja Ini Auto Terbesar Sedikit Segini Kurang lebih Teman Bisa Berikan Text Di Sini Warnanya Misalnya Warnanya Yang Ini Gak Terlalu Hitam Ya Saya Rapatkan Sedikit Tulisannya Teman Teman Ini Kalau Saya Letakkan Disini Aja Package Cover Nya Cicilin Aja Dikit Itu Ini Mungkin Terlalu Kecil Ya Saya Besarkan Dikit Segini Nah Jadi Teman Teman Jangan Lupa Komposisi Itu Juga Penting Dalam Suatu Design Diisi Isi Aja Ruang Kosong Nah Disini Mungkin Teman Teman Bisa Tambah Sejenis Hiasan Hiasan Gitu Teman Teman Saya Rasa Lebih Jago Bikin Seperti Oke Teman Teman Bisa Tambahin Apalah Sesuatu Disitu Nanti Oke Kemudian Disini Kan Biasanya Ada Text Teman Teman Bisa Tambahin Aja Text Disini Terlalu Besar Ukurannya Misal Saya Ubah Jadi Saya Ando Dulu Text Ini Kan 12 Nih Teman Bisa Ganti Jadi 9 Teman Klik Share Nanti Kan Ada Text Gini Ini Teman Ubah Jadi Regular Kemudian Ini Jadi Auto Saja Ini Teman Center Tambahin Besarnya Mungkin Segini Kurang Lebih Disenter Kan Ya Biar Lebih Rapi Oke Sip Kemudian Teman Bisa Duplikat Lagi Untuk Yang Ini Kemudian Duplikat Nah Di Atas Sini Kita Bisa Tambahin Sejenis Template Text Gitu Ya Pakai Lorong Ixum Tidak Apa Sepertinya Ada Ada Segini Text Disini Pakai Rata Kiri Mungkin Lebih Rapi Oke Seperti Itu Kemudian Logo Sosial Media Jangan Lupa Ini Kalau Pelet Saya Delete Aja Ya Eh Sorry Saya Ungroup Dulu Nah Ini kan Ada Sosial Media Teman 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 Logo Sosial Media Disini Saya Ubah Jadi Putih Logo Facebook Terlalu Besar Oke Seperti Itu Misal Disini Teman Teman Tambahin Text Juga Tulisannya Book Early Gitu Ya Nah Ganti Jadi Putih Kecil Kecil Lagi Sedikit Kurang Lebih Segini Atau Sebelah Sini Aja Booker Link Ya Gak Apa Nah Disini Sosial Media Kita Fokuskan Sosial Media Di Sebelah Sini Oke Nah Kemudian Apalagi Teman Teman Kurang Kalau Kita Bisa Bincar Aja Ini Misal Disini Facebook Kita Bikin Aja Facebook Tulisannya Ya Karena Kita Bikin Template Design Jadi Perlu Adanya Text Biar Calon Apa Namanya Pembelinya Itu Lebih Paham Maksudnya Oke Seperti Ini Dan Youtube Juga Ini Saya Bikin Youtube Terus Yang Ini Twitter Sip Teman Teman Keren Ini Akan Saya Group Ini Juga Contral G Sorkat Ini Dan Ini 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 Akan Saya Pencar Sedikit Biar Tidak Terlalu Metet Teman Teman Oke Seperti Ini Kemudian Saya Akan Mungkin Tambahin Sejenis Garis Garis Seperti Ini Warnanya Putih Ya Kan Ketebalinya Segitu Aja Yang Yang Ini Juga Kemudian Disini Juga Saya Tambah Pembatas Terus Segini Pembatas Game Saya Tambahlah Ketebalannya Dikit Ya Teman Teman Nah Teman Jadi Teman Teman Keren Sekali Oh Ya Satu Lagi Teman Teman Kita Lupa Tambahin Harga Ini Saya Akan Ambil Dari Sini Aja Control C Control V Mikin Harganya Disini Text Nya Misalnya 2000 US Dollar Misalnya 2000 Dollar Tuh Kemudian Misalnya Disini Ada Tulisan Semuanya Semuanya Harganya Itu Segini All In Dan Di Ada Text Start From Nah Segitu Teman Teman Jadi Harganya Ceritanya Seperti Itu Jadi Kita Siapkan Semua Design Itu Siap Pakai Teman Oke Yang Ini Mungkin Pattern Akan Saya Tambah Terlalu Tipis Yang 20% Kalian 20% Sepertinya Lebih Pas Oke Kemudian Ini Akan Saya Duplikat Lagi Pattern Dua Nih Yang Ini Sekarang Jadi Dua Ada Satu Ada Dua Nah Yang Kedua Ini Nanti Akan Kita Pakai Sebelumnya Teman Teman Saya Akan Duplikat Ini Dulu Ctrl C Ctrl F Kemudian Teman Teman Sain Kepaling Depan Nah Shortcut Nya Ctrl Shift Kurung Kurung Kurawal Apa Namanya Saya Kurang Paham Itu Nama Kurung Apa Yang Jelas Disamping Huruf P Kemudian Teman Tahan Shift Klik Shift Yang Putih Barusan Teman Teman Bikin Tadi Set Kemudian Klik Kanan Pilih Make Clipping Mask Nah Jadi Ada Warna Baru Disini Teman Teman Bisa Send Ke Belakang Dulu Send Kepaling Belakang Set Kemudian Send Di Atasnya Satu Kali Ctrl Kurung Kurawal Tutup Send Lagi Send Lagi Kedepan Sampai Disini Nah Barulah Kemudian Opacity Saya Kurangi Ini Kan Kebanyakan Misalnya Jadi Lima Saja Karena Backgroundnya Putih Jadi Takutnya Tidak Terbaca Misalnya Oke Jadi Teman Kurang Lebih Seperti Ini Sangat Mudah Teman Teman Bikin Kita Simpan Dia Oke Cara Simpannya Teman Teman Tinggal Tekan Aja Shortcut Ctrl Shift Alt S Oke Disini Ada Size Teman 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 Gak Usah Ubah Sepertinya Aja Pilih Save Lokasinya Disini Misalnya Save Oke Kita Coba Lihat Teman Teman Di Dokumen Nah Ini Dia Teman Teman Kita Sudah Selesai Membuat Desain Postingan Sosial Media Template Teman Teman Bisa Gunakan Desain Untuk Dijual Di Freepik Misalnya Atau Di Shutterstock Atau Di Apapun Itu Teman Teman Bisa Bikin Template Yang Siap Pakai Oleh Klien Oke Teman Cukup Sekian Tutorial Diri Saya Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Tutorial Berikutnya Nah Teman Teman Itu Dia Tadi Proses Membuatan Desain Template Sosial Media Untuk Kebutuhan Tour And Travel Jadi Saya Harap Teman Teman Bisa Gunakan Teknik Untuk Membuat Desain Apapun Semoga Bermanfaat Teman Jangan Lupa Tingalkan Komentar Di Bawah Kemudian Saran Untuk Membuat Video Tutorial Selanjutnya Itu Silahkan Konton Bisa Komentar Dan Berikan Saran Di Bawah Sekian Dari Saya Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya